Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menganggapi pertanyaan peserta musyawarah Pondok Pesantaran Nurul Anwar Tentang pertanyaan yaitu bentuk masjad Setiap masjad memiliki mudok Apakah semua mudok berbentuk masjad Maka kita terangkan begini Maka jendangan bisa menyimpulkan Artinya apa? Muhammad memukul Dhorobah ini fi'il Muhammadun adalah fa'il Dalam bahasa disana namanya subrek dan predikat Subjeknya adalah fa'il Predikatnya adalah fi'il Fi'il itu artinya kata kerja Fa'il itu artinya pelaku pekerjaan Terus dalam konteks tata bahasa Arab Itu ada fi'il ada fa'il Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bi' Namanya fi'il yang lazim Contoh nama Muhammadun Muhammad tidur Itu nama sebagai fi'il Muhammadun sebagai fa'il Fi'il dan fa'il Dalam bahasa disana namanya subjek dan predikat Kata kerja nama atau fi'il yaitu nama adalah Kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bi' Namanya adalah fi'il lazim Yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bi' Berarti disitu Disitu kata yang jatuh setelah fi'il dan fa'il Kalau dibaca nasob itu bukan sebagai maf'ul bi' Tapi menjadi terkip yang lain Nama Muhammadun Muhammad berdiri contohnya Eh nak Muhammad tidur Nama Muhammadun Muhammad tidur Mustafbilal qiblati Dengan keadaan menghadap qiblat Atau muttajian Sambil turun miring atau berbaring Kata muttajian itu tidak sebagai maf'ul bi' Tapi sebagai hal Tidurnya Muhammad dalam keadaan berbaring Nama Muhammadun muttajian Muhammad tidur sambil berbaring Muttajian dibaca nasob Tanda nasobnya adalah tanwin fatra Karena dia sebagai hal Terus suahibul halnya Dul halnya siapa? Dul halnya atau suahibul halnya adalah Muhammad Setiap dul hal atau suahibul hal Maka dia sebagai isim ma'rifat Harus berupa isim ma'rifat Kan begitu Terus bisa juga hal Dibaca nasob Halnya itu berupa Muttajian Mustafbilal qiblati Nama Muhammadun mustafbilal qiblati Mustafbilal qiblati bukan sebagai maf'ul bi' Tapi sebagai hal Hal yang terdiri dari mudof dan mudof ilah Mustafbilah adalah mudof Al-qiblati adalah mudof ilah Begitu Itu yang pertama Yang kedua Fi'il atau kata kerja Bisa berupa Berupa Yaitu Fi'il Muttaaddi Yaitu fi'il yang membutuhkan obyek Kebanyakan fi'il itu Kebanyakan adalah mutaadi Yaitu fi'il yang membutuhkan obyek Contohnya apa? Korah Membaca Berarti ada yang dibaca Yang dibaca itu berarti maf'ul bi' Dorobah memukul Berarti ada yang dipukul Yang dipukul adalah maf'ul bi' Contohnya Korah Ahmadu Al-Qur'ana Korah Fi'il Ahmadu Fa'il Al-Qur'ana Al-Qur'an Disitu adalah Fi'il Fa'il Maf'ul bi' Korah Adalah fi'il Dia adalah Mabni fatha Fi'il Madin Mabni Alal Fathati Fi'il Madi Mabni Fathha Tidak bisa Korau Koroi Korok Gak bisa Karena disitu Fi'il Madi Selalu Mabni Fathha Mohammadun Fa'il Ma'ru'un Ma'ru'un Wa'alamatun Rafihi Dhamatun Dairatun Dianna Ismul Mufrat Mohammadun Adalah Sebagai Fa'il Dibaca Rafah Tanda Rafah Adalah Dhamah Karena Dia Sebagai Ismul Mufrat Terus Tadi Kor'an Mohammadun Al-Qur'ana Al-Qur'ana Ismun Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Fathhatun Dairatun Lianna Lianna Maf'ulun Bihi Jadi Al-Qur'an Adalah Ism Yang Dibaca Rafah Tanda Rafah Adalah Fathah Karena Dia Sebagai Maf'ul Bih Gitu Kek Itu Fi'il Fa'il Maf'ul Bi Maf'ul Bi'nya Ada Satu Ada Fi'il Yang Mempunyai Maf'ul Bi' Dua Contohnya Ja'ala Allahu Muhammad Dan Rasul An Ja'ala Menjadikan Allahu Allah Muhammad Dan Nabi Muhammad Rasul In Utusan Allah Menjadikan Muhammad Sebagai Utusan Jadi Disitu Fi'il Fa'il Maf'ul Bi' Pertama Yaitu Muhammad Dan Sebagai Maf'ul Bi' Pertama Rasul Lan Maf'ul Bi' Kedua Kenapa Ada Maf'ul Bi' Kedua Karena Fi'il Ja'ala Itu Adalah Fi'il Mut'a'ad Di Mab'ni Dua Yaitu Kata Kerja Yang Membutuhkan Objek Objeknya Ada Dua Contohnya Allah Menjadikan Nabi Muhammad Sebagai Utusan Allah Fa'il Menjadikan Fi'il Muhammad Sebagai Maf'ul Bi' Pertama Rasulan Sebagai Maf'ul Bi' Kedua Kalau Di Erop Begini Anak Santri Ini Harus Bisa Meng Erop Supaya Nanti Bisa Membaca Kitab Dengan Benar Ja'ala Bisa Ditulis Anak-anak Ja'ala Fi'il Madin Mab'ni Yun Alal Fathati Ja'ala Adalah Fi'il Madi Mab'ni Fathah Moham Allahu Ismun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Zemmatun Dehiratun Salah Anak Ditulis Le'an Nahu Fa'ilun Santri Putri Allahu Adalah Isim Yang Dibaca Rafah Tanda Rafah Tanda Rafah Nya Adalah Domah Karena Dia Sebagai Fa'il Fahil Fahilnya sudah Fa'ilnya sudah Terus Mohamadan 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 Sebagai obyek Atau Maf'ul Bi Pertama Mohamadan Ismun Mansubun Wa'alamatun Fathah 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 Thehiratun Li'an Nahu Maf'ulun Bihi Maf'ulun Bihi Al-Awwal Jadi Mohamadan Adalah Isim Yang Dibaca Nasob Tanda Nasob Adalah Fathah Atau Tan Menuh Fathah Karena Dia Sebagai Maf'ul Bi Pertama Rasul Ismun Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Fathah Duhiratun Li'an Nahu Maf'ul Bihi As-Sani Isim Yang Dibaca Rafah Tanda Rafah Isim Yang Dibaca Nasob Tanda Nasob Nya Adalah Fathah Karena Dia Adalah Rasulan Adalah Apa Itu Sebagai Maf'ul Bi Yang Kedua Terus Sekarang Bentuknya Masdar Kita Bicara Masdar Masdar Itu Adalah Asal Dari Fi'il Asal Fi'il Adalah Masdar Kalau Mau Tahu Asalnya Sebuah Fi'il Maka Kita Lihat Masdarnya Contoh Sona Kola Java Sona Itu Soana Atau Soyana Kola Itu Koyala Atau Kowala Java Itu Asal Mulanya Jayava Atau Jawava Kamu Lihat Masdarnya Mata Kalau Kamu Lihat Bisa Melihat Masdarnya Maka Kamu Bisa Mengetahui Asal Fi'il Yang Mu'tal Kalau Kamu Melihat Asalnya Maka Kamu Bisa Melihat Asalnya Fi'il Maka Kamu Lihat Masdarnya Sekarang Contohnya Kola Masdarnya Kola Apa Enggak Masdarnya Kola 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 Masdarnya Kola Kola Adalah Fi'il Mandi Ala Wazni Fa'ala Kola Adalah Fi'il Mandi Mengikuti Wazan Fa'ala Asal Mulanya Kola Adalah Kowala Kalau Begitu Masdarnya Kola Adalah Bukan Kailan Tapi Kaulan Kenapa Kaulan Karena Asal Mulanya Disitu Adalah Disitu Masdarnya Adalah Apa Itu Kaulan Maka Huruf Asalnya Pada Ain Fi'il Adalah Huruf Wawu Kalau Begitu Kola Fi'il Mandi Disitu Alif Hurufnya Bukan Alif Asli Tapi Alif Gantian Daripada Wawu Huruf Aslinya Karena Wawu Ini Berharokat Fatha Dia Adalah Fi'il Yang Moktal Jatuh Setelah Harokat Fatha Maka Wawu Ini Diganti Dengan Huruf Yang Sesuai Harokat Fatha Huruf Huruf Sesuai Harokat Fatha Adalah Huruf Alif Maka Wawu Diganti Alif Menjadi Kola Kola Fi'il Mandi Asal Mulanya Mengikuti Wajan Fa'ala Kola Asal Mulanya Adalah Kowala Masder 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 Kolan Masder Contoh Gini Kola Muhammadun Artinya Apa Muhammad Berkata 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 Fihil Fahil Dibuat Dalam Bentuk Masder Menjadi Gimana Kola Muhammadun Dibuat Dalam Bentuk Muntok 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 Masder Ya Kalau Memang Itu Dari Pembentukan Dari Fi'il Maka Dibuat Masder Contoh Tadi Kola Muhammadun Muhammad Berkata Sekarang Dibuat Dalam Bentuk Muntok 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 Lif Tarkip Ido Fah Kola Itu Fi'il Tadi Dicari Masder Dicari Masder Masder Kola Adalah Kaulan Kalau Begitu Kalau Bentuk Masder Adalah Apa Disitu Huruf Aslinya Adalah Kof Waw Lam Kalau Dibuat Dalam Bentuk Tarkip Ido Fah Muntok Muntok Ileh Menjadi Kaul Muhammadin Ucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Adalah Seterusnya Kalimat Seterusnya Kalau Begitu Maka Muntok Ini Muntok Ini Anak Bentuk 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 Masder Kalau Tidak Bentuk Bentuk Masder Ya Kaulan Itu Kalimah Isim Atau Fiil Kaulan Kalimah Isim Atau Fiil Isim Tanda Isim Apa Tanwin Nah Santri Dengarkan Semua Ini Yang Laki-Laki Kaulan Bentuknya Kalimah Apa Kalimah Isim 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 Masder Tanda Kalimah Isim Tanwin Lafal Kaulan Itu Adalah Bentuknya Masder Dia Dari Fiil Madi Apa Fiil Madi Kola Fiil Madi Kola Asal Mulanya Apa Kowala Wajahnya Apa Faala Dari Dari Segi Fiil Jenis Hurufnya Fiil Madi Kola Termasuk Jenis Huruf Apa Huruf Sohi Atau Moktal 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 Apa Moktal Dari Jenis Dari Jenis Jenis Hurufnya Namanya Dari Jenis Hurufnya Namanya Fiil Apa Fiil Aj Waf Aj Waf Itu Artinya Tengah Jaufun Itu Tengah Jaufun Laili Tengah Malam Aj Waf Jaufun Sama Aj Waf Tengah Jaufun Tengah Jaufun Laili Tengah Malam Apabila Kamu Solat Tengah Malam Maka Dosa Kamu Sama Rontok Apa Itu Derajat Kamu Menjadi Makoman Mahmudah Yaitu Orang Yang Mendapat Derajat Yang Terpuji Maka Kita Semua Orang Islam Harus Bisa Berusaha Melaksanakan Solat Malam Supaya Kita Menjadi Makom Yang Terpuji Yaitu Makom Yang Terpuji Adalah Mendapat Safaat Di Dunia Dan Di Akhir Akhirat Solat Malam Jauhul Laili Tengah Tengah Malam Nah Terus Apa Itu Fi'il Yang Pada Fi'il Yang Huruf Huruf Elat Di Tengah Adalah Namanya Fi'il Aju'af Atau Dengan Kata Lain Fi'il Dimana Ain Fi'il Adalah Di Tengah Yaitu Pada Ain Fi'il Huruf Ilat Maka Namanya Aju'af Disitu Adalah Aju'af Wawi Karena Ain Fi'il Berupa Huruf Wawu Jauhul Layli Artinya Apa Tengah Malam Kauluh Muhammatin Artinya Apa Ucapan Nabi Muhammad Contoh Kauluh Muhammatin Masdukun Ucapan Nabi Muhammad Adalah Benar Atau Dibenarkan Jadi Kalau Kauluh Muhammatin Masdukun Itu Kauluh Muhammatin Sebagai Muktada Masdukun Sebagai Khobar Disitu Muktada Terdiri Dari Mudaf Dan Mudaf I Ileh Kobarnya Berupa Isim Mabun Masdukun Mengikuti Wazan Mabu Mabulun Kalau Begitu Dapat Kita Simpulkan Bahwa Terkip Idofa Mudah Mudah Ileh Maka Kalau Disitu Sebagai Mudah Kebanyakan Dia Adalah Karena Idofa Mudah Mudah Ileh Adalah Isim Marifat Marifat Karena Idofa Mudah 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 Dua Katanya Dijadikan Satu Supaya Menjadi Dua Kata Yang Bisa Dijadikan Satu Maka Tidak Berupa Kalimah Fi'il Tapi Kalimah Isim Isim Adalah Isim Masdar Seperti Kaulun Muhammadin Asal Mulanya Sebelum Kemasukan Muhammad Adalah Kaulun Karena Disitu Kata Kaulun Diidofah Kepada Muhammad Maka Menjadi Kaulun Muhammadin Tidak Boleh Kaulun Muhammadun Tidak Boleh Karena Disitu Adalah Terkip Idofa Yaitu Dua Kata Yang Menjadi Suatu Kesuatuan Arti Yang Di Depan Kata Yang Di Depan Namanya Mundof Kata Yang Di Belakang Namanya Mundof I Mundof Ileh Kalau Memahami Anak-anak Itu Kamu Lihat Di Kamus Satu Caranya Untuk Bisa Memahami Masdar Satu Caranya Memahami Di Kamus Yang Kedua Caranya Memahami Shorof Kamu Belajar Alfiyah Bab Abniyatul Masyodir Lihat Disitu Faklun Kiyazun Adumannya Di Alfiyah Faklun Kiyazun Masdarin Muad Amin Disalah Satin Karoda Roda Pola Balik Saya Sampaikan Faklun Kiyazun Masdarin Muad Amin Disalah Satin Sekarang Ini contohnya Doroba Muhammadun Durban Kamu artikan Gimana Doroba Memukul Muhammadun Muhammad Durban Betul Betul Muhammad Muhammad Betul Memukul Doroba Fiil Muhammadun Fail Dorban Sebagai Makul Mutlak Menjadi Taukit Menguatkan Menguatkan Kepada Fiil Yaitu Doroba Doroba Muhammadun Durban Doroba Fiil Muhammadun Fail Doroba Doroba Tarubah Doroba Rosidun Durban Rosid Betul-betul Memukul Doroba Fiil Muhammadun Fail Dorban Adalah Makul Mutlak Isim Yang dibaca Nasab Tanda Nasab Karena Dia sebagai Makul Mut Terlaku Makul Mutlal Dibaca Nasab Terus Contohnya Gini Lagi Santri Biar Otak Atik Kalimat Biar Tau Posisinya Tarkip Keduduk Keduduk Doroba Muhammadun Dorban Artinya Apa Muhammad Sekali Mukul Dorban Sekali Mukul Rosid Tau Rupa Rosid Doroba Rosidun Dorban Rosid Sekali Mukul Dorban Adalah Mas Dar Wazani Fa Latan Dia Dibaca Nasab Tanda Nasab Adalah Tanun Fatah Karena Sebagai Yaitu Isim Isim Yaitu Isim Yang Mengikuti Wazan Fa Latun Isim Apa Namanya Isim Marroh Marroh Itu Sekali Dorbatan Dorbataini Dorbatin Dorbatan Sekali Dorbataini Dua Kali Dorbatin Jamah Adalah Beberapa Kali Pukulan Namanya Mas Dar Marroh Apa Anak-anak Mas Dar Marroh Mas Dar Marroh Itu Adalah Mas Dar Yang Mengikuti Wazan Fa Latun Atau Fak Latan Wafak Latun Lima Rotin Kajal Sah Wafi Latun Li Hei Atin Kajil Sah Pulangi Wafak Latun Lima Rotin Kajal Sah Wafi Latun Li Hei Atin Kajil Sah Fih Goy Didi Salah Sipi Tam Marroh Wasata Fihi Hei Atun Kajil Wah Yang Pinter Santri Nurul Anwar Yang Pinter Sedikit Sedikit Nah Lama Lama Menjadi Bukit Nah Gitu Sedikit 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 Dapat Lama Lama Menjadi Bukit Contohnya Gini Coba Sekarang Santri Anak Tahajari Dengan Dengan Yaitu Kaedah Atau Struktur Kalimat Contoh Saya contohkan Seperti ini Dengarkan Dengarkan Semua Bab Tar Hibi Min Mawah Min Masawi Il Akhlaki Bab Yang Menjelaskan Tentang Menakuti Atau Bahasa Keren Sekarang Bahasanya Orang Jum Pasir Ngemplek Namanya Mengintimidasi Min Masawi Il Akhlaki Dari Beberapa Jeleknya Akhlak Akhlak Contohnya Ini Apa itu Penjelasan Dan Saranya Dari kita Sarah Bulukul Marom Juskawan Halaman Juskawan Halaman Sokifah 340 374 Ya 374 Kitab Sarab Bulukul Marom Yaitu Ibanatul Akham Juskawan Sokifah 374 Babu Tarhibi Ayhada Utawi Iki Iku Babu Tarhibi Iku Bakang Menjelaskan Menakut Nakuti Min Masawi Akhlaki Sambing Alani Biro Akhlani Akhlak Kita baca Hadisnya Nanti Terangkan Nahusorof Dengarkan Ini Karena Ini adalah Hadis Nahusorof Al-Abi Hureyrah Rupiah Diri 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 Hadis Al-Abi Hureyrah Sambing Abi Hureyrah Radul Al-U Kolang Dikas Rasulullah Sallallahu Al-Ali Sallam Iyakum Medyazirah Walhasadah Sertani Hasud Fa'inal Hasadah Menggosak Temani Hasud Iku Yak Kulu Iku Majang Apa Hasud Al-Hasanah Di Imbiro Piro Ke Bagusan Kaman Tak Kulu Koleh Mangan Apa Anaru Apa Geni Al-Hat Toba In Kayu Bahkan Akhrojang Ketau Yang Khadis Sopo Abu Dawud Sopo Imam Abu Dawud Sopo Imam Abu Dawud Artinya Khadis Diri Diri Dari Abi Hureyrah Radul Anu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ya Hendalah Kamu Takut Kepada Yaitu Pekerjaan Namanya Hasut Atau Dengki Karena Hasut Atau Dengki Itu Adalah Sesuatu Yang Memakan Kebaikan Kebaikan Sepertinya Api Memakan Pada Kayu Batar Hadis Diri Oleh Imam Abu Dawud Ini Contohnya Kinanana Ruwiat Di Raya Kake Apa Hadis An Abi Hureyrah An Adalah Huruf Jan Tanda Mabani Sukun Abi Hureyrah Adalah Kalimah Yang dibaca Jan Raya Radiyallahu Fi'il Fa'il Radiyah Mugamu Ridani Sopo Allah Kusuh Allah An Hu Makhri Abi Hureyrah Radiyah Fi'il An Hu Allahu Fa'il An An Hureyrah Selur An Dan Hu An Adalah Huruf Kamu tulis Ya An Abi Hureyrah Rata Kamu tulis dulu semua Nanti tak jelasan Satu-satu An Abi Hureyrah Rata Radiyallahu An Hu Kola Kola Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Iyakum Walhasada Iyakum Walhasada Fa'il Alhasada Yakulu Alhasanati Jaman Mu'ana Salim Kamal Takulu An Naru Alhatoba Alhatoba Akhrajahu Abu Dawuda Artinya Hadis Diriwayatkan Dari Abu Hureyrah Radiyallahu Ia berkata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Bersadar Takutlah Kamu Semua Yaitu Hasud Karena Sesungguhnya Hasud Adalah Memakan Kebaikan Kebaikan Seperti Api Api Memakan Kayu Bakar Hadis Diriwayatkan Ile Imam Abu Dawud Lihat Semua Sekarang Penjelasan Tak Tak Jelaskan Nahunya Dan Sorof Lihat Semua An Guruf Jermabeni Sukun Abi Hurayrota Kalimah Isim Yang Dibaca J Radiyallahu Radiyafi'il Allahu Fa'il An Hu Jermajerun Kola Kola Fi'il Fa'ilnya Adalah Tersimpan Yaitu Demir Hu Kola Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Kola Fi'il Rasulullah Adalah Fa'il Fa'il Yang Terdiri Dari Mudhaf Dan Mudhaf Ile Iyakum Iyakum Adalah Kalimah Isim Sebagai Maf'ul Bi' Yang Didahulukan Walhasada Adalah Kalimah Isim Dibaca Nasob Tanda Nasob Nya Adalah Fathah Karena Dia Adalah Jatuh Wawu Ma'iyah Wawunya Disitu Adalah Wawu Ma'iyah Kalimah Isim Disitu Jatuh Setelah Wawu Yaitu Wawu Ma'iyah Kalimah Isim Yang Jatuh Setelah Wawu Yaitu Wawu Ma'iyah Maka Dia Dibaca Nasob Fa Fa Adalah Huruf Tafrit Atau Huruf Cabang Inna Huruf Taukit Dibaca Amabani Fathah Al-Hasada Adalah Isimnya Inna Setiap Isimnya Inna Ada Dia Dibaca Nasob paling karena huruf tasbih sabih bikafin bahwa takliluqot yunawaza yunawaza idad bitau kitin warot ya di alfiyah sabih bikafin kah adalah huruf tasbih menyerupai sepertinya seperti contoh antakal asadi artinya apa kamu menyerupai singa dalam hal keberanian keberanianmu menyerupai singa kal asadi seperti singa huruf jar kar adalah artinya adalah menyerupai atau seperti itu namanya tasbih apa? faedah apa? faedah tasbih huruf jar yang faedahnya tasbih atau menyerupai kama takkulu ma adalah isi mausul ma adalah isi mausul dia adalah mabekni takkulu fi'il anaru fa'ilnya al khatoba ma'ul binya disitu fi'il fa'il ma'ul bi fi'il fa'il ma'ul bi fi'ilnya takkulu ya mu'anas karena dia awali dengan huruf tak mu'anas majazi anaru adalah fa'il al khatoba adalah ma'ul bi'il ulu adalah fi'il mudore dari fi'il ma'di akala akala yakkulu takkulu akala akala akalu akalat gimana tasbih logawinya akalat akala akalu akalat aka itu namanya tasrif luwawi sekarang contoh dalam Al-Quran Alhamdulillah Alhamdulillah adalah kalimah isim tanda kalimah isimnya adalah Al sebelum kemasukan Al adalah Hamdun Hamdun adalah masdar mengikuti wajan dia masdar dari fiilmati apa? Hamidah Hamidah mengikuti wajan fa'ilah sekarang kita tasrif luwawi Hamidah Hamidah Hamidu Hamidah 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 Nah disitu anak-anak berarti kalau begitu anak-anak disini takulu ya kalau tadi akal-akal akal-akal seterusnya itu namanya tasrif luwawi tasrif secara bahasa tasrif terus tasrif dibagi menjadi dua tasrif luwawi dan tasrif istilahi tasrif istilahi tasrif istilahi adalah tasrif perubahan dari fiil mandi fiil mundore masdar wirumim dan seterusnya akala yakulu aklan wa makkalan fahuwa akilun wadakamakulun kul latakul makkalun makkalun mekalun seperti contohnya dorobaya deribu dorban wa maderoban fahuwa doribun wadakamaderukun idarib latadarib maderobun 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 mederobun fiil mandi fiil mundore master mawirumim master mem isim fahil isim makul dorok zaman dorok makan isim angla jumlahnya sembilan itu namanya tasrif lu'u tasrif istilah si apa kan tasrif istilah si cuman sekarang di tasrif istilah ayo akala akala yakulu hal maka kawan 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 ini belajar nahu belajar sorok aplikasi penerapan nahu dan sorok di kitab supaya kita memahami utuh apa itu integrasi atau menyatukan antara Nahu dan Sorof, Sorof dan Nahu bisa dibahami oleh para santri, para pelajar supaya bisa menjadi generasi yang bisa memahami kitab, kitabnya para ulama, kitabnya orang-orang yang apa itu produk, yaitu kitab kuning atau kitab-kitab yang tidak kuning kitab putih, ya karena kitab sekarang kan banyak, termasuk santri Nurhanwar dibina supaya menjadi santri-santri yang bisa membaca kitab-kitab amin Allah, amin kesimpulannya jumlah dibagi menjadi yaitu menjadi dua jumlah fi'liya menjadi tiga, jumlah dibagi menjadi tiga, yaitu jumlah fi'liya, jumlah ismiya, sibuhul jumlah yang pertama, jumlah fi'liya adalah jumlah yang terdiri dari fi'lfa'il jumlah ismiya adalah jumlah yang terdiri dari muktad dan khobat sifun jumlah adalah jumlah yang terdiri dari muktad dan khobat disitu muktadanya berupa jermajerut atau dorof madu matanya ini pembelajaran untuk nahu untuk yang apa itu bagian yang pertama sudah selesai semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua semoga bisa memperjalan atau memahami materi untuk masjid maka ikutilah pahami dengan kitab Amsila Tuta Suribya ya Amsila Tuta Suribya juga memahami melihat kamus juga melihat bab masjid di kitab alfiah fahlun kiasun masdarin muadda mindi salah satin tarot daroda fahlun dorba dorban wafailah wajan fa'ilah wajan fa'alah fa'lan wajan fa'ilah fa'lan wafailah laji mubah bufahal kafarokin wakajawan wakasalal wajan fa'ilah fa'alan fariha farohan jawiyah jawan dan gitu disitu ada kode-kodenya atau aturannya di alfiah lian bab abenyatul masyadir demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua wallahul muhafiq malika sebelum sebelum salam ditutup kita apa tutup dengan baruka doa sama-sama bismillah ya wahman ya wahim allahumma ja'al awladana minatir ilti walau kairi walau kairi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah